Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ke sini makin banyak dari rekan-rekan yang memang hasil research, hasil kajiannya perlu diinformasikan kepada rekan-rekan peserta INSIS atau di forum ini. Jadi kami yang internal INSIS mengutamakan tamu-tamu dari luar atau intelektual yang memerlukan untuk mempublikasikan atau menyampaikan hasil kajian atau research-nya dalam forum yang berbahagia ini. Baik, ini topik yang menurut saya penting nggak penting, tapi bagi insan pendidikan ini sangat penting. Kenapa saya bilang penting nggak penting? Karena di masyarakat sudah seperti itu. Anda kalau kuliah sudah semester 7 atau mungkin semester 8, kumpul bersama keluarga besar, ada yang nanya, kuliah di mana? Dijawab di sini. Semester berapa? Sudah semester 8, Om. Nanti mau kerja di mana? Itu juga saya tanyakan juga kemarin ketika kumpul-kumpul kebetulan ada kakak yang mantu. Saya tanya juga, kalau sudah lulus mau kerja di mana? Itu sesuatu yang umum, jama, wajar. Salah nggak ya? Nggak salah. Itu kan cuma pertanyaan biasa saja. Tapi kita ingin membahas sistem pendidikan sekarang ini pada taraf konsep, pada taraf filosofi, pada hal-hal yang mendasar. Sehingga mungkin kita tidak dulu menyalahkan teman-teman, saudara-saudara yang orientasinya ke industri atau kerja di mana, dapat duit berapa, gajinya berapa, karyawan tetap atau karyawan kontra, dapat mobil, atau macam-macam. Bukan aspek-aspek itu dulu. Itu akibat sistem kita yang memang sudah lama sekali seperti itu. Tapi kita ingin membahas ini secara mendasar. Dan ke depan mohon sedikit-sedikit bisa kita amalkan, kita implementasikan pada lembaga pendidikan kita sendiri. Sebagai informasi, ada asosiasi namanya AKBAM. Asosiasi pendidikan berbasis akhlak mulia. Jadi penakanannya dari perkuruan tinggi-perkuruan tinggi ini adalah lulusannya selain profesional, tapi yang diutamakan adalah lulus dari perkuruan tinggi itu mempunyai akhlak yang mulia. Sudah ada kalau tidak salah 30 atau 40 dari pendidikan tinggi yang bergabung di situ. Kebetulan Ketua AKBAM-nya itu Dr. Adian Husaini, orang insis juga. Kembali ke masalah ini, memang wajar jamak orang menanyakan setelah kuliah itu mau kerja di mana. Tapi yang paling penting di sini, karena ini forum atau diskusi kita ini adalah diskusi ilmiah, mari kita mulai melihat konsep pendidikan ini secara mendasar. Tanpa berusaha untuk saling menyalahkan, atau ini kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu. Atau katakanlah Anda ada yang bicara, usul-usul doang, konsultan, usul-usul, takon-takon, Kalau orang bilang itu konsultan saja kamu. Kongkon-kongkon, usul-usul, takon-takon. Baik, teman-teman semua. Saya terkritik ini karena memang sekarang ini sedang digensarkan dengan Mas Menteri yang baru ini. Satu konsep yang namanya Merdeka Belajar. Kalau saya di Perkuruan Tinggi, ada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, ini pada dasarnya sih melanjutkan konsep-konsep terdahulu dengan lebih terlihat menekankan pada aspek-aspek industri, apa namanya, kebutuhan industri. Baik, untuk tidak memperlama, saya ingin share materi yang muka-muka bermanfaat. Jadi, ini bukan hal yang teknis ya. Artinya begini, saya juga ketika share materi ini, teman-teman ada yang menanyakan ya. Kalau begitu, kita nggak boleh dong jadi spesialis. Maksudnya spesialis itu kalau kita industri kan berarti kita spesialisasi ya. Kalau saya misalnya lulusan statistik gitu kan, ya saya pakar di bidang statistik. Nggak boleh dong saya seperti itu. Ya bukan ya. Makanya kita ingin berkali-kali nanti akan saya sampaikan bahwa yang kita sampaikan di sini adalah kritik mendasar. Dari segi filosofis, dari segi tujuan dan makna pendidikan. Saya nanti di akhir akan memakai framework-nya Prof. Sehat Muhammad Naqib Alatas, yang mungkin lebih mudah lagi kita baca dalam bukunya Prof. Wan Daud, di bab tiga, kalau tidak salah, tentang makna dan tujuan pendidikan. Dari framework itu kita akan melakukan kritik terhadap sistem pendidikan yang ada, yang berbasis kebutuhan industri. Ini memang bukan hal yang mudah teman-teman semua, karena di Indonesia sendiri, itu sudah dimulai dari ketika ada politik etis yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda dimulai tahun 1901. Di belahan dunia yang lain, termasuk di Mesir, di India, di Pakistan, waktu itu belum ada, masih anak benua India. Di negeri-negeri musim yang lain, lebih dulu lagi. Bahkan nanti kami akan kemukakan kritikan-kritikan dari Muhammad Abduh, dari Iqbal, dari Ahmakan, atau muridnya, yang mengkritik sistem pendidikan yang kasarnya dicekokkan di negeri-negeri koloni-koloni mereka untuk memenuhi sektor-sektor industri atau menjadi pegawai-pegawai administrasi di pemerintahan kolonial. Termasuk di Indonesia, saya kebetulan punya ibu, masih sugeng, hari ini usianya 90 tahun. Saya banyak bertanya tentang sistem pendidikan yang dulu beliau mendapatkan. Alhamdulillah ada zaman Belanda, ada zaman Jepang, ada zaman Republik. Di situ kelihatan sekali bahwa tujuan pendidikan Belanda pada waktu itu yang dilebeli dengan kata-kata politik etis, politik bales budi, kepada pribumi, karena selama ini pendekatan pemerintah Belanda itu pendekatan eksploitatif, jadi hasil buminya diambil, masyarakatnya dipekerjakan, dan sebagainya. Mau mengganti sistem politiknya, yaitu politik etis, masyarakatnya diberdayakan. Nanti ada industrinya, ada sekolahnya, di sini kata akan bahas sekolah itu. Ini ada satu disertasi yang nanti hari Rebu, kalau nggak selasa Rabu, saya lupa hatinya. Tanggal 23 atau 24 Februari ini di program doktoral Universitas Ibn Khaldun akan diujikan disertasi dari Muhammad Ridho Hidayat. Mungkin Anda ada yang kenal, dia sekarang ini menjadi kepala perustakaan di Paskasarjana Ibn Khaldun. Berjudul tentang kritik terhadap politik etis yang dilancarkan Belanda yang ternyata sebetulnya tidak etis. Bukan politik balas budi, tapi yang ada adalah mengambil calon-calon atau talent-talent dari anak bangsa ini untuk kemudian dididik, dan kemudian dijadikan pegawai-pegawai administratif di kolonial, atau masuk dalam industri, dan sebagainya. Sehingga keuntungan itu kembali didapatkan oleh pemerintah Belanda. Itu hasil risetnya. Insya Allah saya sudah minta nanti setelah ini ditulis jadi buku. Baik, saya mulai saja. Ini kebanyakan pengantarnya. Mungkin ada yang belum kenal, saya Budi Handrianto. Sekarang ini sebagai Sekprodi di Universitas Ibn Khaldun di program doktoral. Kaprodinya Pak Adian juga, senior kita di Insis. Kemudian saya juga diamanahi sebagai Yayasan, Ketua Yayasan di Insis. Kemudian saya juga sebagai staff ahli di P2SDM, di Lembaga Penelitian dan Pengembangan IPB. Saya juga sekarang sedang membantu sebuah untuk rekrutmen karyawan. Karena saya punya pengalaman 20 tahun di bidang sepedaian manusia. Saya ingin memberikan gambaran saja. Bukan kita sedang mengkritik peta jalan ini, tapi kita bisa melihat bahwa sistem pendidikan yang berorientasi pada industri itu bisa kita lihat pada peta jalan atau roadmap pendidikan Indonesia yang baru saja keluar. Ini mungkin saya dapat file-nya ini agak lama, maka itu masih ada tulisan draft dan rahasia. Nanti kalau Antum cari lagi, ada lagi draft belum final. Tapi isinya sama-sama saja semua. Dan ini sudah dipercayakan di luar, sudah banyak diberikan masukan, kritik, dan sebagainya. Ini tentunya tidak semua yang saya ambil di sini. Ada 74 halaman. Saya coba meringkas saja mana-mana yang penting. Pada dasarnya ada tiga tentang tren global, masa depan pembelajaran, pendidikan, kemudian gambaran pendidikan di Indonesia, dan yang ketiga ini. Kita harus apa untuk menyikapi nomor satu dan nomor dua ini. Yang nanti dari sinilah kita mulai akan melakukan kritik secara mendasar. Jadi melihat kondisi yang sekarang ini, yang nanti akan berpengaruh pada sistem pendidikan di Indonesia yang direncanakan oleh Mas Menteri yang baru bekerja berapa nih ya? Setahun, dua tahun ya? Ya, dua tahun lah. Bagaimana seharusnya pendidikan Indonesia menyesuaikan ada empat kondisi ini? Ekonomi Indonesia yang berubah, kemudian sosio-kultural dan demografi, tentang bonus demografi nanti, munculnya generasi milenial dan sebagainya. Nah, ini yang nanti akan banyak dibahas adalah gambaran pasar kerja di Indonesia. Dari cara kemendikut menguraikan pentingnya melihat kondisi ini digambarkan dengan pasar kerja. Dan ini visi Indonesia 2045 ini dari pemerintah nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, dari yang pertama, ini tentang SDM di masa depan. Ini lagi-lagi tol ukurnya adalah industri. Memang seperti itu sih, Pak. Kita kan belajar kuliah, nantinya mau masuk kerja jadi asisten tanaman, atau kerja di Pertamina, atau kerja di sektor konstruksi dan sebagainya. Ada kerja di hotel, segala macam. Sekarang ada muncul profesi-profesi baru. Seperti menjadi YouTuber, misalnya menjadi konten kreator, yang sebelumnya belum ada. Nah, ini ke depan tahun 2030 estimasi ya, itu kira-kira yang akan naik daun begitu ya, itu adalah industri-industri ini. Perdagangan retail, perhotelan, transportasi logistik, dan sebagainya. Sementara yang 10, 20, 30 tahun yang lalu, adanya pertanian, pertambangan, dan seterusnya ini ya, ini nanti sudah nggak laku ini. Nggak laku. Jadi nanti pertumbuhannya ya di bawah 10 persen. Sementara ini bisa sampai 11 atau 12 persen. Dan kita akan lihat betapa tingginya nanti pendapatan per kapita penduduk Indonesia tahun 2030. Walaupun ini kalau dilihat dari masyarakat dunia ya masih rendah juga ya. Bandingkan dengan Sweden atau Denmark yang kalau tidak salah 32 ribu. Kemudian yang kedua tentang demografis tadi ya, sosio-kultural dan demografis. Nah, kita melihat ini meningkatnya pendapatan kelas menengah. Bagaimana kita tahu dalam teori sosiologi, majunya suatu bangsa adalah di mana kelas menengah itu telah meningkat pendapatannya secara signifikan. Nah, dengan meningkatnya pendapatan kelas menengah ini 4-70 persen nanti, itu akan mengundang urbanisasi. Dan ini kemudian akan terjadi lonjakan yang disebut dengan bonus demografi ini. Bonus demografis yang terbatas di sini. Tahun 2030-2035 ini. Ini nilainya di atas 200 ribu. Nah, ini nanti berkaitan dengan mutu dari pendidikan kita berkaitan dengan kondisi masyarakat. Termasuk dalam hal sosial ekonomi. Diharapkan 2020-2030 ini sudah tidak ada orang miskin. Orang miskinnya nol. Bisa saja ya, garis kemiskinannya saja yang diturunkan. Itu gaji 2 juta tidak termasuk miskin. Satu rumah, bukan satu orang. Kemudian, masalah pasar bursa kerja. Bursa kerja atau pasar tenaga kerja. Ini yang tadinya banyak di pertanian segala macam nanti akan lari kepada retail dan grosir. Ini mungkin melihat seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, apa-apa gitu ya. Bli-bli yang makin lama makin menjadi barang yang familiar di telinga kita. Bahkan kalau Anda kerjanya di ruang depan, ruang tamu gitu ya, akan sering mendengar kata-kata paket. Pak Adri apalagi ini ya. Karena kita yang bayar. Ini anak beli apalagi, ini istri beli apalagi. Karena grosir dan retail ini semua dikerjakan secara online dan interaktif. Jadi 62 persen pekerjaan baru akan hadir di sektor konstruksi, transportasi, pariwisata, dan retail. Kita melihat pariwisata sekarang sedang anjelok karena pandemi ya. Dulu atau setahun lebih yang lalu, apa namanya, Traveloka ya. Traveloka.com itu berjaya itu ya. Tapi saya tahun lalu menginterview orang yang sangat cerdas ya. Pusat negeri dengan dua gelar master. Kenapa Anda mau masuk ke sini? Bukanlah di Traveloka sudah bagus gitu ya. Anaknya masih muda, 29 tahun. Dia bilang ada pengurangan karyawan, Pak. Sebelum saya dikurangi, saya mengundurkan diri ya. Supaya terhormat. Jadi orang yang saya lihat cerdas gitu kan, lulusan luar negeri, kerja di internasional company juga, kemudian pindah ke Traveloka, karena memang kondisi pandemi. Tapi nanti akan naik diperkirakan. Makanya tiket.com ini saya lihat, dia sudah mulai banyak promosi ya. Di gadget kita ini sudah mulai masuk itu. Tiket.com ya mau pergi kemana ini dalam kondisi kayak gini. Retail sudah pasti. Kemudian ini yang keempat, tentang bagaimana Indonesia 2045, ini gagasannya Pak Jokowi ya, tentang visi 2045 ini, tentang peningkatan pengembangan sumber daya manusia. Ini entar lah ya, masih jauh. Nah ini gambaran yang kedua adalah tentang pendidikan Indonesia saat ini dan tantangannya. Ini ada empat juga, ada tiga. Tentang tingkat partisipasi siswa, yaitu intinya seberapa banyak sih yang sekolah dibandingkan yang tidak sekolah. Kan maunya harusnya semua anak sekolah. Tidak ada yang di jalanan, ngamen, jadi apa itu namanya, pengamburan atau apa itu namanya, kriminal ya. Dan kemudian tentang kualitas pembejaran dan distribusi kualitas. Ini yang menjadi sorotan dari Kementerian Dikud sekarang ini untuk menghasilkan masyarakat yang maju dan komentar sejahtera. Sejahtera ini perlu di... Saya tadinya mau kasih lighting-lighting atau dibunderin atau di garis merah, tapi tidak sempat beberapa kondisi yang perlu kita kritisi. Kemudian kita lihat satu persatu ya, tingkat partisipasi kita masih jauh dibanding negara-negara lain. Ini juga nanti dikritik lah ketua sekolah tamah siswa itu ya. Kita terlalu banyak, terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tidak bisa menjadi diri sendiri. Jadi memang masih jauh, terutama di perguruan tinggi ya. Masih 36 persen di bawah negara-negara lain. Yang di bawah kita hanya Malaysia dan Filipin, dan itu pun, maaf bukan Malaysia ya, Mesir dan Filipin, itu pun karena pendapatan per kapitanya di bawah kita. Nah ini sekedar angka saja ya, bahwa itu banyak yang belum berpartisipasi, masih ada, belum sadar nih orang tua untuk melihat usia anak ini, usia sekolah. Tapi kalau saya lihat ya, sebelum ada politik etis, itu anak-anak kita itu ngapain gitu. Tahun 1600, 1700, 1800 lah. Nah mereka itu sebenarnya belajar dari pesantren. Jadi orang ketika ada sekolah baru dari Belanda, sekolah umum lah kita bilang sekarang itu, sebetulnya bukan tadinya nggak sekolah menjadi sekolah. Mereka hanya dipendah dari sekolah pesantren ke sekolah umum tadi, atau sekolah kolonial tadi. Seperti dulu saya sering mengatakan ya, tentang tingkat, ya jaman Orde Baru dulu, tingkat baca, buta huruf. Masih banyak yang buta huruf katanya di Indonesia itu, pada waktu tahun 80-an begitu ya, pertengahan 80-an. Itu ada siapa yang ahli yang mengatakan, sebetulnya kita itu 100% itu, atau 0% buta huruf. Kita itu sudah bisa membaca, tapi dari yang tidak bisa membaca huruf latin itu, mereka bisa membaca huruf Arab. Mereka bisa ngaji, mereka bisa membawa, kalau yang sebelumnya ada, masing-masing daerah punya tulisan ya, di Jawa ada aksara Jawa, masih dipakai juga, dan sebagainya. Jadi jangan memaksakan kata-kata buta huruf itu, hanya untuk buta huruf latin, atau partisipasi sekolah itu dikaitkan dengan partisipasi sekolah umum. Mereka tidak sekolah umum, tapi mereka sekolah madrasa. Ada teman-teman saya dulu, waktu saya kecil, itu mereka tidak sekolah, tapi mereka sekolah agama. Ada yang dua, ada yang dua bagi sekolah negeri, soalnya sekolah agama. Ada yang sekolah agama saja, tidak mau menyekelahkan ke negeri. Artinya yang sekolah agama, yang ada pada madrasa-madrasa itu, madrasa informal maksudnya, itu tidak tergolong sebagai melek sekolah. Dalam hal ini, kalau membaca ya buta huruf, harusnya dia tidak buta huruf. Nah ini kesalahan membaca fenomena masyarakat juga penting. Kemudian kualitas. Kita sudah tidak usah diragukan lagi tentang kualitas kita. Ini sekarang ada ukuran baru tentang PISA dan, bukan PISA, PISA ya, ini tentang apa ini namanya, ujian yang dilakukan oleh beberapa negara yang mengandung unsur membaca matematika dan sains. Dan Indonesia, coba kita bisa lihat ya, untuk membaca, dari 77 negara yang diteliti, kita rangking 72. Dari 78, matematika kita rangking 72. Dari sains, dari 78, kita rangking 70. Jadi masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Kalau Indonesia segini, rata-rata negara OECD, Organization of Economic and Cooperation Development, ini rata-ratanya tinggi banget di atas. Kita bisa jauh di bawah. Padahal, kalau kita lihat, anak-anak kita itu kan keluhannya, belajarnya luar biasa. Sampai bikin mereka stres. Ini sekarang mending ya, kalau pandemi ini yang stres bukan anaknya, orang tuanya. Tapi sebelum pandemi itu, kalau kita lihat, betapa banyak materi yang harus dicejalkan ke anak-anak kita. Anak saya waktu itu berarti, sekarang kelas 6 berarti kelas 5 ya. Kelas 4, kelas 5 itu saya lihat pelajarannya, pelajaran terutama di bidang sainsnya itu ya, belum perlu nih anak-anak ini. Tapi anehnya kok, membacanya kurang, matematikanya kurang, sainsnya kurang. Jadi kalau dulu kita itu membaca, jaman dulu itu murid itu harus membaca buku. Tapi jaman saya ya, sama-sama ke bawah itu, bukan membaca buku itu sudah dibikin dengan diktat. Anda kan dulu ada diktator, jual diktat beli motor ya, guru-guru ya. Meringas buku, menjadi diktat, dijual ke muridnya, nanti itu kan sindiranya projek pop itu ya, diktator, jual diktat beli motor. Nah, sekarang sudah bukan lagi diktat yang diringkas, tapi sudah dalam bentuk PPT. PowerPointnya seperti ini, ini materinya, udahlah, Pak, nanti di-share ya Pak materi. Dan kita lihat betapa di internet itu banyak sekali materi-materi yang, Antum tinggal ketik saja, belakangnya kasih PPT. Nanti di situs-situs yang menyediakan itu banyak sekali. Nah, ini terjadi kesenjangan belajar mengajar, infrastruktur, mungkin infrastruktur oke lah, ini masalah, tapi kita skip saja ya. Karena itu dengan mudah bisa diatasi. Kualitas guru, ini juga penting ya. Kualitas guru kita paling rendah. Ini ada satu survei ya, yang saya baru tahu juga ini. Yang disurvei itu adalah banyaknya kata-kata yang diucapkan dalam satu mata belajaran berdurasi 50 menit. Ini mungkin bisa diteliti lagi nih, per daerah ya di Indonesia, mana orang tukang ngomong dan sebagainya. Tapi yang harus dilihat ini adalah, guru banyak ngomong, muridnya juga banyak ngomong. Jadi kalau kita gurunya ngomong 3.243 kata, muridnya hanya menjawab, ini karena mungkin teknik mengajarnya juga keliru juga ya. Misalnya, sebutkan perang Tiponegoro tahun berapa? Jawabannya cuma satu, 18.25 sampai 18.30. Jadi ketika salah seorang siswa sudah menjawab, yang lain tidak punya kesempatan untuk menjawab, yang cepat ngacung saja. Kecuali pada nggak ngerti, nggak ada yang ngacung. Itu lebih parah lagi, nggak ada yang ngomong. Tapi kalau pertanyaannya diubah, dan ini akan lebih, saya kira akan lebih dinamis kelasnya, dan akan lebih membuka wawasan dari siswa, misalnya begini, faktor-faktor apa yang menyebabkan Pangeran Tiponegoro melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Itu jawabannya macam-macam itu, dan satuan jawab, ini karena pemerintah kolonial zalim. Betul. Ada lagi, jadi semua orang mungkin, dengan pertanyaan tiga, semua murid di dalam pas itu sudah bisa dapat semua. Asal pertanyaannya itu adalah multi-answer. Jawabannya itu banyak. Dan bagus lagi kalau dalam training, biasanya itu dikasih hadiah. Gurunya itu sudah nyediain permen, nyediain ballpoint, nyediain gantungan kunci, sebagai jawaban buat orang yang bisa itu untuk tujuannya supaya speak up, ngomong semua. Nah ini di antara salah satu kolok ukur tentang efektivitas belajar-mengajar. Ini kita skornya 57 dari... Nah, perguruan tingginya ini. Kita di dunia ini termasuk peringkat yang, waduh, malu juga menyebutkan ya, apalagi ada institusi tanpa saya kuliah dulu ya, rangkengnya 600. Meskipun sekarang, tahun kemarin ya, 2020, menjadi yang pertama di Indonesia. Tapi ya selamat juga ya untuk tiga universitas di Muhammadiyah ya. Kalau tidak salah, WMM, OMY, satu lagi apa ya? WMS ya kalau nggak salah ya. Itu menjadi universitas terbaik dunia. Universitas Islam terbaik dunia. Nah ini kita masih jauh. Kemudian yang menjadi masalah utama, laki-laki cara pandangnya adalah keterlibatan industri yang rendah. Jadi kurang. Nanti ini akan menjadi salah satu solusi nih. Dalam kampus belajar, Merdeka Belajar itu, nanti ada program bahwa tiga semester itu harus keluar prodinya. Kalau orang sudah semester lima, maka satu semester dia kuliah di tempat lain, dengan jurusan yang lain tidak boleh sama. Kemudian yang dua semester lagi, dia ada di industri. Ada delapan ya. Ada di industri, ada mengajar, ada volunteer, jadi lembaga sosial, ada macam-macam. Ada delapan gitu ya. Tapi yang nomor satu itu adalah makin di industri. Dan itu yang tentunya lebih menarik buat teman-teman mahasiswa itu karena dapat uang saku lah. Gaji sih enggak ya. Dapat uang saku. Nah ini sebetulnya kurang tepat juga. Karena di dalam perusahaan, ini kan tujuannya supaya begini, mahasiswa itu begitu lulus, langsung bisa masuk ke dalam industri, langsung bisa kerja. Bahkan proses magang dengan struktur terbatas ini bisa dijadikan proses rekrutmen buat perusahaan. Ini kurang tepat juga. Pertama, dia harus nge-press kurikulum. Kampus-kampus ini luar biasa. Mana yang harus dibuang? Lagi-lagi yang dibuang adalah pelajaran-pelajaran yang menurut kita penting, menurut orang enggak. Termasuk pendidikan agama Islam. Ilmu alamnya dasar, ilmu budaya dasar, bahasa Indonesia, PKN, itu mungkin yang tidak relatif dengan industri, dibuang. Karena apa? Yang darinya delapan semester, jadi lima semester, tiga semester itu terbuang. Ini akan redandan dengan program dari perusahaan sendiri. Setiap perusahaan yang merekrutkan teman, dia melakukan masa orientasi, masa induksi, macam-macam. Ada yang hitungannya harian, mingguan, bulanan. Bahkan dulu saya di Astra itu, OP itu, orientation program, atau NEOP, New Employee Orientation Program, itu 6 bulan. Jadi memang orang kampus lulus itu native-nya bisa langsung kerja. Siapapun. Dia harus masuk masa orientasi, kemudian masuk OJT dulu, under job training, dan sebagainya, baru dia bisa bekerja. Kalau itu, Anda masuk ke pendidikan vokasi saja. Dan seterusnya, ini yang nomor satu saja untuk menunjukkan betapa sistem pendidikan kita memang industrial orientasi. Ini juga tentang pembiayaan pendidikan. Kita masih jauh dari negara-negara lain, baik dari pemerintahnya maupun dari peran swasta. Ini masih berapa persen? Masih kecil kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang terakhir tentang peta jalan, atau roadmap dari pendidikan di Indonesia. Ini visinya, tahun 2035 ini, harapannya dari Mas Menteri ini membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul. Terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia, dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ini nanti akan kita cross-check, bukan cross-check ya, akan kita bandingkan, kompar dengan tujuan pendidikan nasional. Baik menurut Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Ini beberapa ada, tapi ada yang sangat penting tidak ada di sini. Yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sila pertamanya tidak ada. Artinya orang ini di sini boleh ateis nih. Yang penting berakhlak mulia. Itu kan ada Pancasila, nanti kita akan lihat. Ini ternyata gambarnya. SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Ini harusnya seperti ini kan ada berapa ini ada 6 ya. ada 6 aspek kebinikaan, gotong royong kreatif, nalar kritis, mandiri, dan sebagainya. Ini saya tidak tahu, mungkin dilihat dari kondisi pasar, perkembangan dunia, dan sebagainya. Ini yang dipilih. Sepertinya mengapaikan apa yang sudah ditulis oleh Puan Fathers kita dalam UD 45 dan Pemudang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Ini kalau usulnya, nanti kita akan sampaikan usul, yang di sini ini, judulnya ini adalah Pelajar Pancasila. Judul di atas ini, bukan di tengah. Pelajar Pancasila, judulnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tujuan pendidikan, pendidikan itu kan tujuannya adalah obyeknya adalah manusia. Bukan barang, bukan jin, bukan apa-apa. Tujuan pendidikan ini obyeknya adalah manusia. Maka sama dengan tujuan manusia itu sendiri. Dalam agama kita, dalam hal ini agama Islam, tujuan manusia adalah berbakti kepada Allah dan menjadi orang yang baik. Jadi, di tengah ini. Dan ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan UD45 tentang pendidikan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini yang mendasari atau yang menjadi fokus atau menjadi core of the core untuk mempengaruhi barangkali karena yang hanya bisa mempengaruhi keimanan dan ketakwaan itu. Masalah akhlak mulia, masalah mandiri, kritis, kreatif, dan sebagainya. Jadi, yang di dalam ini adalah sila pertama dari Pancasila. Ini yang disampaikan oleh Profesor Ahmad Tafsir dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam. Meskipun tidak atau belum berhubungan dengan pendidikan Islam, tapi dia mengurekan panjang lebar tentang Pancasila itu. Di mana Pancasila itu memang urutannya sila pertama ketuhanan yang maizah, sila kedua kemanusiaan, dan seterusnya. Tapi kalau digambarkan dalam sebuah skema, yang di tengah ini adalah ketuhanan yang maizah. Kemudian yang lainnya baru, seperti ini. Kemanusiaan yang adil, ada persatuan Indonesia, kerayatan, keadilan sosial. Jadi yang di luar itu adalah keempat sila yang lain. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang maizah. Karena apa? Karena keempat aspek itu hanya bisa dilakukan dengan dasar agama. Kalau semacam ini, ini orang boleh saja berbuat baik. Orang yang baik, santun, tapi dia tidak santun terhadap Tuhan. Dia beradab sama manusia, tapi tidak beradab sama Tuhan. yaitu dia ateis. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Oke lah, mandiri, segala macam, dan sebagainya. Ini salah satu yang kita sampaikan kritiknya tentang konsep pengembangan SDM ini, yang disebut dengan holistik, dan tidak fokus pada kemampuan kognitif. Ini setuju, tapi yang di tengah ini harus sila pertama dari Pancasila. Ini juga menunjukkan untuk target ke depan, pendidikan tingginya seperti ini, laki-laki berkaitan dengan kebutuhan industri, ini apa yang ditargetkan dalam angka partisipasi ini, yaitu keterampilan teknis, praktis, kognitif, pengetahuan yang relevan dengan industri. jadi ini membenarkan bahwa kalau di masyarakat itu, kalau orang kuliah belajar, tujuannya supaya kerja di mana? Gajinya berapa? Kamu jadi programmer saja, nanti ke depan itu yang diperlukan programmer itu, kamu tidak akan sukses dari kerjaan. Kita kira-kira omongan yang ada di orang tua itu kan seperti itu biasanya. Jadi dokter saja, sebutnya jadi dokter itu, ada orang tua yang menginginkan anaknya jadi dokter itu, apakah anak itu kalau jadi dokter dengan niat yang ikhlas membantu banyak orang itu pahalanya besar? Ya mungkin ada seperti itu ya, tapi saya memang tidak ingin menudoh orang ya, tapi rasa-rasanya kok orang tua itu wajar kalau dia itu merasa bangga anaknya dokter. Merasa senang dengan anaknya penghasilannya besar karena menjadi dokter. Rasa-rasanya kita jarang menemukan ada dokter yang miskin Insya Allah dokter-dokter itu berada kaya. Itulah yang menjadi persoalan buat kita semua. Ini juga masih saya share sekali lagi tentang kriteria atau karastrik pelajar Pancasila ini yang seperti ini. Ini harus direvisi. Kenapa? Dalam tujuan pendidikan tidak seperti ini. Dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak seperti ini. Nilai-nilai ketuhanannya di mana ini? Akhlak mulia. Kita mungkin bisa mengatakan begini, akhlak mulia itu kata-kata dari Islam. Akhlak itu dalam arti yang luas Islam itu sendiri. Rasulullah ditanya Siti Aisyah ditanya Rasulullah bagaimana akhlak Rasulullah puluku Al-Quran. Al-Quran kan dari Al-Fatihah sampai Anas itu kehidupan itu sendiri. Agama itu sendiri. Bisa sih kalau arahnya ke situ. Tapi saya yakin pembuat dari ini dugaan saya ini sifat-sifat karakter sosial yang baik. Tidak dikaitkan dengan agama. Maka di mana agama ini? Di dalam roadmap ini? Ada enggak? Silahkan dijawab bagi yang menyusun. Tapi saya mengapresiasi membaca roadmap ini tidak akan terlalu sulit karena semuanya dalam infografis yang mudah dibaca. Tadi komentarnya Pak Chayono yang Profesor Chayono ini bagus, sistematis, segala macam, tapi ada kritik di situ. Ini juga tentang pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini memang tujuannya untuk memenuhi sektor-sektor industri. Memang namanya juga vokasi. Tapi tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan. saya kemarin menguji ada mahasiswa S3 yang melakukan pendidikan di pendidikan vokasi berbasis pendidikan agama Islam. Kenapa berbasis pendidikan Islam? Bukannya wajib? Enggak Pak. Karena mereka itu ingin cepat kerja, maka sektor-sektor keterampilan teknis itu dibanyakin, mana yang bisa dibuang? Pendidikan agama Islam yang dibuang. Dalam arti mungkin kalau secara aturan mungkin ada nilainya, ada tugasnya, begitu ya. Tapi pembentukan karakter, menjadikan seorang itu bersikap positif, menjadi good man, itu tidak dilakukan di pendidikan vokasi itu. Itu yang keliru, hati-hati. Sekali lagi, bukan tidak boleh, tadi saya di awal juga mengatakan, bukan kita ini tidak boleh menjadi seorang dengan spesialisasi tertentu, menjadi spesialis, bukan. Apakah kita harus generalis? Tidak juga. Tapi itu bukan poinnya. Nanti di akhir akan saya tutup dengan bahwa yang penting itu tujuannya. Tujuannya kita meleset atau tidak. Tujuan hakikinya. Ini yang sudah dikatakan bahwa sistem pendidikan kita berkaitan dengan industri, kemudian alat untuk mengkaitkannya itu dikaitkan dengan kinerjanya perguruan tinggi tadi. Dengan apa yang disebut dengan indikator kinerja utama IKU. Jadi nanti bantuan-bantuan anggaran APBN itu akan diberikan, disesuaikan dengan kinerja perguruan tinggi, indikatornya adalah IKU itu. Coba nanti kita akan lihat apa itu indikator IKU itu. Indikator kalau dalam perusahaan namanya KPI. Key Performance Indikator. Jadi perguruan tinggi nanti dalam mendapatkan bantuan, dana, segala macam berdasarkan ini. Saya sudah mempelajari itu begitu dapat beberapa bulan yang lalu dari PB. Saya lihat memang industri oriented sekali di sini. Terutama yang pertama ini coba lihat indikatornya. Presentasi lulusan yang lulus dalam satu terakhir dan pernah bekerja selama enam bulan melanjutkan studi atau bergras. Jadi ada tiga yang dinilai. Lulus, kerja, melanjutkan, atau berbisnis. Kemudian rata-rata menghasilan per bulan. Gajinya berapa? Jadi kalau kuliah, belajar, itu yang kerja di industri gajinya besar, itu yang menjadikan perguruan tingginya itu bagus. Jadi bagaimana anak-anak kita nggak akan masuk ke jurusan-jurusan yang favorit dalam arti nanti lulusannya gajinya tinggi. Jadi Pak Andian itu pernah ke sekolah favorit dan sekolah bagus. Ditanya, Anda mau lulus setelah lulus ini mau ke mana? Ada nggak yang mau jadi guru? Nggak ada yang ingin dituju adalah ITB, jurusan teknik, fakultas kedokteran, fakultas formasi, fakultas ekonomi, macam-macam lagi sudah seperti itu, titik. Atau remaja-remaja kita ini lebih berorientasi. Bakatnya kemana gampangnya begitu. Tapi dalam kesimpulan si huluk itu, itu sudah ada daftar-daftar pekerjaan yang cocok buat anak kita. Malah sekarang bukan SMA, anak SD saja sudah ada tesnya. Ini nanti akan jadi insinyur, ini nanti akan jadi dokter, ini akan jadi lawyer, ini gitu. Padahal tes spesiologi asalnya tidak untuk itu. Kualitas dosen, mudik rum pembelajaran, jadi sekali lagi indikatornya nanti adalah masalah kesejahteraan, masalah duit, masalah income. Boleh nggak sih? Boleh. Bukannya salah, masa kita tujuannya miskin kan? Tapi ini tidak menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Nanti kita lihat kritikan kita. Akhirnya nanti yang akan menjadi bagian-bagian yang akan dipercepat, ini adalah platform pendidikan berbasis teknologi kurikulum, pembangun sekolah, masa depan, ini infrastrukturnya, dan seterusnya. Kita akan lihat ikunya, ini setiap perguruan tinggi diberikan ini. Ini ada 42 halaman, ini juga saya ringkas saja. Coba lihat. Demi kemajuan pesat yang diharapkan, indikator generja perguruan tinggi baru telah dirancang. prinsip-prinsipnya. Jadi prinsip-prinsip IKU itu adalah indikator universitas itu meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Dari sini sudah kelihatan bahwa setiap lulusan perguruan tinggi harus kerja, terutama di industri. Di kampus saya pun ketika di Ibnu Khaldun, ketika kita mau sertifikasi di emas pendidikan itu, ada satu form yang harus diberikan kepada yang namanya mungkin Anda semua sudah tahu namanya treasure study. Treasure study itu meminta kepada para alumni untuk mengisi bukan para alumni, usernya para alumni. Misalnya saya kerja sebagai staff accounting, manager accounting itu ditanya bagaimana Pak Budi kerjanya dan sebagainya, apakah bermanfaat atau enggak. Itu lagi-lagi tidak salah, tapi tidak menjadi kriteria penting. Ada enggak pertanyaan baik enggak orangnya? Soleh enggak anak buah bapak ini? Dia terpercaya jujur enggak ketika mengerjakan pembukuan? Misalnya jadi bukan bagaimana dia enggak ngerti soal debat kredit balance dan sebagainya. Kemudian memberikan kebebasan perguruan tinggi untuk memilih unggulannya laki-laki yang berkaitan dengan industri. Memprioritaskan agar perguruan tinggi fokus mengejar perubahan yang penting. Nanti kita akan lihat bagaimana teori pendidikan dalam melihat tujuan. bagaimana pendidikan itu dunia pendidikan mempersiapkan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat untuk menempati posisi-posisi yang berubah itu. Ini indikatornya atau untuk melihatnya seperti apa nanti akan dikaitkan dengan insentif kepada perguruan tinggi. Misalnya mahasiswa yang lulus satu tahun kemudian kalau diploma seperti ini masa tumbuhnya kurang dari enam bulan jadi kalau dia sudah lulus satu bulan langsung kerja itu bagus. Tapi kalau sudah setahun tidak kerja itu jelek. Gaji lebih dari 1,2 kelipatan dari minimum misalnya Jakarta berapa sekarang ya? 4,2 saya lupa juga ya. Jadi kalau UMP-nya itu 4,2 dia paling tidak dapat x 1,2 paling 4,4 setengah juta. Nah ini jenisnya mesti segini. Jadi tolak ukurnya coba lihat. Cepat kerja, gajinya gede. Kemudian perusahaan itu dalam negeri atau luar negeri multinasional atau non-multinasional itu akan dilihat. Kalau kerja di slumber sea perusahaan minyak di luar negeri di Belgia kalau masalahnya atau Astra yang multinasional atau PT-PT yang lokal itu menjadi tolak ukur dari keberhasilan kekurangan tinggi itu. Lulusan memiliki jadi yang bekerja itu sudah dilihat tapi dilihat lagi kontrak kerjanya. PKWTT itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kalau bahasa kita itu karyawan tetap. Kalau PKWT perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi waktunya ditentukan. Misalnya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, paling lama 2 tahun kontrak itu. Bahasa kita kontraknya. Karyawan kontrak itu namanya PKWT. apakah atau dia kerja paruh waktu. Kerja di multinasional tapi dia freelance. Atau dia bekerja di satu perusahaan yang tidak miliki siup misalnya. Itu terpengaruh terhadap tadi ikunya. Juga kalau dia kerja di perusahaan nerolaba. Misalnya di PMI atau di LSM-LSM Walhi atau Greenpeace segala macam. Atau kalau dia kerja jadi PNS, kerja di BUMN, kontraknya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini indikator-indikator yang sifatnya material. Indikator yang sifatnya anak ini bermanfaat kalau dia bisa masuk dalam sektor industri dan tepat. Supaya nggak ngerecokin pemerintah kalau banyak pengangguran. Jadi arahnya ke situ. Tidak peduli bahwa dia nanti baik atau nggak. Korupsi atau nggak. Dia suka manipulasi data atau tidak dan sebagainya. Ini yang kedua tentang wira swasta. Mirip-mirip. Baik, teman-teman semua kita lanjutkan. Tadi sudah cukup pembahasan tentang roadmap yang disampaikan oleh Kemendikut dengan Menterinya yang baru ini. bahwa nanti kriterianya ini. Penghasilan, masa tunggu, mulai kerja, referensi kerja, dan sebagainya. Termasuk gajinya berapa. Ini sebelum kita masuki kritik dari perspektif pendidikan Islam, maka ada orang luar yang sebetulnya orang Islam juga. Tapi karena pendekatannya bukan dari pendekatan Islam, kita masukkan namanya kritik eksternal. Yang tadi saya sampaikan ada seorang pakar pendidikan, Prof. Dr. Cayo Nagus, dia menyebut kritik untuk roadmap ini menghilangkan jati diri bangsa. Jadi beliau ini adalah seorang ketua dari Pak Guyuban Sekolah-sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Gajar Dewantoro. Jadi Prof. Cahyona Agus ini mengapresiasi tadi sudah disebutkan sepintas modern, sistematis, terstruktur, dan berbasis kondisi saat ini serta bervisi pusuritik masa depan. Tapi kritiknya adalah menghilangkan jati diri bangsa, masih berisi kekosongan jiwa, tidak ada roh dan akar kebudayaan. Maksudnya kita, budaya bangsa, budaya nusantara, religi, tidak ada nilai-nilai akar unggulan keagamaan nusantara historis dan jiwa perjuangan nasionalismenya. Jadi tidak terlihat sekali unsur-unsur gampangnya gini, secara religius dalam hal ini agama yang dianut oleh umat manusia Indonesia pada umumnya adalah agama Islam, agama-agama lain juga tidak ada. Dan kemudian aspek nasionalismenya juga tidak ada. Ada sedikit tentang kata-kata Pancasila saja. Tapi kalau kita lihat tadi, benar-benar sudah kita menjadi anggota masyarakat internasional. jadi kritiknya adalah konsepnya roadmap ini adalah konsep modern luar negeri. Dan tidak memperhatikan histori roadmap pendidikan yang pernah dilampaui sejak awal dulu, sejak belum merdeka. Demakin justru kita kehilangan jadi diri bangsa. Tidak mengacu, apalagi mengakar kuat pada budaya unggulan dan norma yang berkembang pada masyarakat sejak dulu. Jadi track record yang sudah dibuat oleh Kiajari Wantoro dengan Taman Siswanya Pak Kiai Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya atau Kasim Asyari dengan sekolah-sekolah dalam pesantren adalah terlalu lamanya itu tidak menjadi pertimbangan. Jangankan pertimbangan saja anggap apalagi tentang acuan. Bahkan kata dia cenderung diabaikan. Jadi kalau pemerintah masih belanja masalah pendidikan masa depan dari mancanegara jadi yang dikritik oleh Profesor Cahyono itu adalah selalu membanding-bandingkan dengan atau benchmarking dengan mancanegara dan dari situ memformulasikan pendidikannya dari mulai nol tanpa memperhatikan historis yang sudah dikembangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita di bidang pendidikan. Ini kata dia berarti mundur sahabat lebih. Ini kritiknya tajam ya. Meskipun kalau menurut kita belum mendasar. Tapi ini harusnya menjadi masukan buat pemerintah. Harus didengarkan orang-orang yang sudah lama ini. Memang kemarin di Ibnu Khaldun ada dua yang melakukan penelitian tentang Kiajar Dewantara. Memang ada kritiknya. Kalau bagus karena kita angkat sebagai penelitian kan bagus. Kalau bagus kenapa sekolah-sekolah Kiajar Dewantara itu tidak berprestasi di kancah pendidikan nasional. Tapi pendidikan Kiajar Dewantara itu kita angkat karena sangat relevan dengan kondisi sekarang. Di mana orang pada waktu itu pada waktu Kiajar Dewantara Mendirikan Sekolah Taman Siswa itu orang-orang belajar kuliah bahkan itu tujuannya untuk memenuhi sektor-sektor industri. Persis seperti sekarang. Jadi itu ada kesamaan tujuan. Jadi Kiajar Dewantara dengan tegas mengatakan bahwa sifat bentuk isi laku hidup dan kehidupan sendiri jangan berupa tiruan dari asing belaka. Jadi oke meskipun tadi ada masalah ketertinggalan kita di bidang sains membaca dan matematika tapi secara filosofis secara pokok kita tidak menghilangkan unsur-unsur religiusitas budaya yang ada di dalam negara kita. Kita mulai dari kritik pendidikan Islam. Kita lihat dulu pendidikan ilmu pengetahuan dalam pendidikan masa kini. Ini beberapa kali saya selalu saya kemborkan bahwa pendidikan di kita dalam pendidikan sains-nya sangat jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Jadi semua rumusan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari sekolah-sekolah termasuk saya dulu sekolah saya dulu kuliah itu memarjinalkannya atau mengetepikan eksistensi Tuhan kalaupun tidak dibuang kadang-kadang malah dibuang jangan bawa-bawa Tuhan di dalam ilmu pengetahuan jangan bawa-bawa Tuhan di dalam lab jangan bawa-bawa Tuhan dalam hipotesis ini kondisi yang ada sekarang ilmu pengetahuan dikembangkan bagi kepentingan kehidupan duniawi dan terlepas dari tujuan ukrawi jadi tadi kalau kita baca dari halaman 1 sampai halaman 74 memang tidak ada sama sekali menyebut masalah-masalah ukrawi ini dikuatkan dengan dorongan profesionalisme dan teknologisasi sains atau tadi memenuhi kebutuhan sektor-sektor industri kemudian menafikan wahyu sebagai sumber ilmu dan sebaliknya menjadikan keraguan atau spekulasi dan bukti material sebagai satu-satunya alat untuk mencari kebenaran dengan berkurangnya aspek spiritualitas atau metafisika di dalam ilmu pengetahuan maka ini membuat anak jauh dari Tuhan padahal tujuan utama tadi pendidikan adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Kemudian akhirnya kalau ada orang yang masih mengakui agama mengatakan ada dua pendekatan kebenaran satu pendekatan wahyu atau kitab suci satu pendekatan ilmu pengetahuan ini tidak benar mendikotomikan tidak pernah ada perbedaan antara wahyu dengan ilmu pengetahuan yang hakiki yang hakiki yang sudah final yang sudah fix itu tidak akan bertentangan dengan wahyu ini mari kita lihat konsep pendidikan dalam Islam dalam hal tujuan pendidikan jadi kalau konsepnya itu sudah mendasar maka yang paling mendasar dari konsep pendidikan adalah tujuan tujuan pendidikan Hassan Langgulung ini tokoh pendidikan Malaysia dia lebih dikenal kalau dalam dunia pendidikan daripada Profesor Seth Nageb Muhammad Nageb Al-Atas karena memang beliau bergelut dan menulis banyak buku tentang dunia pendidikan kalau Profesor Al-Atas lebih banyak tentang filsafat dan islamisasi ilmu jadi menurut Profesor Hassan Langgulung ini keseimbangan dan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh dilakukan melalui latihan jiwa, akal diri manusia yang rasional perasaan dan indera dalam mencakup seluruh aspek fitrah peserta didik baik spiritual intelektual fisik ilmiah dan bahasa dan yang terakhir adalah yang ingin dicapai adalah terletak pada rasa patuh dan tunduk secara sempurna kepada Allah ini tujuan pendidikan itu untuk manusia supaya tunduk dan patuh kepada Allah kalau orang belajar kalau orang kuliah orang menggeluti dunia pendidikan tidak taat dan tidak patuh kepada Allah bahkan makin jauh dari Allah itu keluar dari tujuan itu kritik kita yang pertama nah tokoh pendidikan yang lain Syed Muhammad Syed Hussein Nasr ini tokoh pendidikan dalam hal ini Islamic Science yang saya teliti konsepnya Science Sakral Skentia Sakral dia mengatakan tujuan pendidikan adalah menyempurnakan dan mengaktualisasikan seluruh kemungkinan yang dimiliki individu pada akhirnya menuntun pada pengetahuan tertinggi tentang ketuhanan yang itu adalah tujuan hidup manusia jadi apa namanya tujuan pendidikan karena obyeknya sama yaitu obyeknya adalah manusia maka tujuan pendidikan adalah tujuan hidup manusia kalau manusia tujuannya hidup apa sih makolakul jinnah walinsa illa liabudun ya itulah tujuan pendidikan nah ini Prof. Syed Muhammad Naqib Al-Atas sangat sederhana sebenarnya panjang juga dalam bukunya The Aims of Education Islamic Education itu bukunya tipis juga sudah diterjemahkan oleh misal tapi yang ingin saya garis bawah ini saja yaitu tujuan pendidikan adalah mengpahirkan manusia yang baik to be a good man kenapa ini digaris bawah di huruf tebali dan sebagainya untuk vis-a-vis atau menghadapkan dengan tujuan pendidikan di Barat yang mereka menginginkan tujuannya adalah menjadi wargan-wargan yang baik atau to be a good citizen jadi ini ada dua di sini secara individu atau secara masyarakat yang benar yang mana kita orang Islam pakar-pakar pendidikan dalam Islam mengatakan tujuan pendidikan itu adalah sifatnya individu bukan individual untuk masalah individu bukan negara nanti akan kita jelaskan bedanya seperti apa ini saya perlu mencatat nama kawan saya Pak Wendy Zerman dokter dari Universitas Moldun sekarang mengajar di Unicom tulisan atau disertasinya sudah diterbitkan jadi sebuah buku dan itu bagus sekali tentang value dalam pengajaran sains maka dia menyebut tujuan pendidikan dalam Islam itu sebetulnya satu nilai-nilai keyakinan atau keiman kepada Tuhan yang kedua nilai keberlangsungan hidup manusia jadi dengan pendidikan ini manusia menjadi makin makmur disitu ada juga faktor orang bekerja di dalam industri tapi tadi yang nomor satu ini berurutan pertama keyakinan yang kedua keberlangsungan hidup artinya disini tidak sekedar eksploitasi tapi kita mengeksplorasi dengan ada perbedaan kata antara eksploitasi dengan eksplorasi kalau eksploitasi itu artinya kita mengambil semua mengeruk semua kekayaan alam kalau untuk anak cucu kumaha harusnya nanti anak cucu kita kumaha nanti bagaimana kalau semuanya sudah kita ambil itu konsep perbedaan orang Islam yang masuk ke dalam dunia industri kemudian baru pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian sehingga dengan pendidikan Islam yang semacam itu membawa dampak bahwa setiap anak yang belajar setiap mahasiswa yang belajar menempuh pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi semakin mereka terdidik semakin naik derajatnya tingkatnya levelnya makin kuat iman takwanya dan makin beradab atau berakhlak mulia tidak makin sombong tidak makin dia sesumber dan orang itu makin kuat iman takwanya dengan demikian dia menjadi orang yang mampu mengelola alam semesta sebagai khalifatullah di muka bumi mengatur alam semesta ini dengan bijak tidak eksploitatif tidak merusak tidak mencelakakan makhluk lain termasuk manusia dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah dengan pendidikan dengan ilmu yang dimiliki seseorang itu mampu menyuarakan kebenaran ada kemungkaran ada kezoliman menyuarakan dengan kekuatannya menghilangkannya atau melawannya dengan kekuatan kalau tidak mampu dengan kebenaran maaf dengan lisan Fabi lisan ini ini unsur ketiga adalah aspek ketiga tiga-tiga aspek inilah yang harusnya didapatkan oleh seorang yang lulus perguruan tinggi yang lulus SMA lulus SMP jadi mereka bukan sekedar ini namanya tujuan dasar artinya kalau sudah punya ini silahkan dimasukkan dia menjadi ahli akunting dimasukkan dia menjadi ahli teknik dimasukkan dia menjadi ahli hukum ahli farmasi kedokteran dan sebagainya tapi tujuan ini tidak boleh lepas saya belum mendapatkan informasi kalau itu sudah pasti Pak kami tidak mungkin meninggalkan itu saya dengar kata-kata itu oke kalau itu setuju tapi ini digambarkan dengan roadmap yang sama bagaimana supaya anak didik kita mencapai iman islam yang ketakwaan yang tinggi adabnya mulia itu roadmapnya bagaimana saya kok tidak yakin itu bisa karena apa kalau kita mengajuk kepada barat kemarin ada buku bagus dari Profan yang dihadiahkan ke Pak Adian saya ikut melihat ada beberapa halaman yang penting di situ dimana Jack Quinn Jack Quinn itu seorang penasehat Presiden George Bush orang senior juga dia mengatakan semua aktivitas keilmuan itu sudah kita lakukan dan sudah kita lampau bahkan sebentar lagi kami akan bisa menunda kepikunan katanya tapi ini ada virus Corona mereka kalengkabut jutaan juga yang meninggal tapi ada satu yang tidak bisa yaitu bagaimana mendidik anak-anak kami menjadi dewasa dan menjadi orang baik jadi untuk roadmap menjadi iman taqwa khalifatullah fil'ar ma'ruf na'yum mungkar itu dari mereka sendiri tidak bisa hanya bisa memenuhi sektor industri dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri bahkan lebih saja tidak boleh orang mempunyai kompetensi yang lebih di dalam industri yang tidak tepat itu hengkang saya pernah dulu di dunia perkebunan bos saya itu bukan di tempat kami tapi bos kami itu dulu di bagian otomatif dia cerita saya punya manajer IT yang luar biasa pinter kompetensinya itu tinggi tapi di dunia otomotif ini Pak core kompeten kami adalah teknik mesin otomotif tentunya jadi kita tidak butuh orang IT yang jago-jago amat jadi help desk paling bikin program paling maintain itu sistem kalau Anda terlalu tinggi seperti itu saya carikan akhirnya sama bos kami itu orang itu dicarikan kerja di perusahaan yang memang dibutuhkan IT yang se-level dengan kompetensi yang dimiliki sampai segitunya over kompetensi kompetensi itu juga tidak baik buat industri itu kan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan padahal kita menuntut ilmu sedalam-dalamnya setinggi-tingginya selain itu tujuan pendidikan nasional ini juga kita harus lihat lagi jadi berbagai macam oke lah Anda tidak mau pakai Islam tidak mau pakai set Muhammad Naqib Al-Atas Nasr Hasan Langgulung atau yang lain-lain tapi kan kita sudah punya ini tujuan pendidikan nasional coba ya bisa dibuka di Undang-Undang Dasar yang di amandemen yang di amandemen ini lebih bagus daripada yang belum di amandemen karena ada tambahan tiga ayat jadi pada pasal 31 ayat tiga dicantumkan tentang tujuan pendidikannya ini amanat amanat Undang-Undang Dasar bukan sekedar Undang-Undang saja Undang-Undang Dasar ini kan tertinggi pemerintah mengusahakan dan menyenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang jadi pendidikan nasional harus tujuannya apa nih meningkatkan keimanan dan ketakuan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang yang pokoknya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar yaitu meningkatkan keimanan dan ketakuan serta akhlak mulia dan sisanya diatur oleh Undang-Undang maka kita lihat Undang-Undangnya Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional itu adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 adanya di pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional ini bla 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 intinya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia ini lagi-lagi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maizah berakhlak mulia sehat berilmu cakep dan sebagainya saya sering berseloro sama teman-teman yang dulu masih rame soal UN ujian nasional yang bikin heboh kalau tujuan pendidikan nasional yang seperti ini tujuan Undang-Undang Dasar 940 yang seperti ini harusnya yang di-UN itu apa sesuai dengan tujuan ini yang masuk UN itu harusnya nomor 1 ini pelajarannya apa kalau tentang keimanan dan ketakwaan agama jadi UN itu harusnya nomor 1 agama yang kedua ahlak mulia apa pelajarannya ya agama lagi ya nomor 1 dan yang 2 yang terpenting ini adalah pada pelajaran agama yang mungkin sebelah mata dipandang bahkan cuma dikasih 2 semester bahkan di beberapa tempat mau dihilangkan adalah sedikit PPKN barangkali ya PPKN sekarang kemudian sehat sehat ini mata pelajaran olahraga ini jadi kalau mau utama UN itu cuma agama PKN sama olahraga sehatan tiga saja sudah memenuhi kriteria itu tadi nah kemudian baru tuh yang keempat adalah berilmu yang tadi agak jago matematika fisika kimia biologi bahasa geografi ekonomi dan sebagainya cakap kreatif mandiri dan sebagainya nah ini satu lagi tentang pendidikan IPA ini yang paling sulit biasanya mengkaitkan IPA itu kan netral matematika itu kan netral tapi coba lihat dalam BNSP tujuan pendidikan sains ini sama saya kutip jadi tujuannya ada tujuh yang pertama lagi-lagi meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa berdasarkan keberadaan keindahan dan keteraturan alam ciptaannya yang lain baru tuh masalah tapi yang nomor satu tentang keimanan dan ketakwaan makanya harusnya tadi ditempatkan sebagai core of the core meningkatkan keimanan keyakinan kepada meningkatkan artinya sudah ada keyakinan ditingkatkan dengan kita belajar sains kita jadi lebih yakin pada Allah ini apa namanya mengenai tujuan pendidikan tadi yang kita sebutkan menurut Prof. Van Daud di dalam bukunya praktek dan filsafat dan praktek pendidikan Islam Prof. Nakeb Al-Atas paling tidak ada dua memang apa namanya tujuan yang jadi pakar-pakar pendidikan di seluruh dunia itu itu menyebutkan bahwa ada dua aliran tujuan pendidikan jadi yang pertama adalah yang berorientasi pada aspek masyarakat atau industri yang kedua yang beraspek apa namanya yang berorientasi pada aspek individu kita dimana ini nanti dijelaskan pendapat tokoh-tokoh Islam jadi aspek masyarakat atau industri itu berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah hewan yang bermasyarakat atau social animal dan ilmu pengetahuan pada dasarnya ini dibina di atas dasar-dasar kehidupan bermasyarakat gitu kata mereka mereka berpandangan bahwa kemasyarakatan itu yang berorientasi pada masyarakat itu adalah pendidikan bertujuan mempersiapkan manusia untuk bisa berperan dan menyesuaikan diri dalam masyarakatnya masing-masing jadi mengambil peran dan posisi di masing-masing kalau ada industri metalurgi misalnya di Krakato Steel yang ada di Celegon itu itu membutuhkan satu jana-sarja metalurgi ya sudah itu saja pendidikan mencetak untuk lulusannya memenuhi standar kompetensi yang diterapkan oleh Krakato Steel misalnya gitu ya untuk teknik metalurgi berdasarkan hal ini tujuan dan target pendidikan dengan sendirinya diambil dari dan diupayakan untuk memperkuat kepercayaan sikap ilmu dan sejumlah keahlian yang sudah diterima dan sangat berguna bagi masyarakat jadi memang di Indonesia ini berarti mengikut aliran ini aliran ini ada banyak tokoh-tokohnya ini Anda kalau memegang bukunya Profan ini bisa dilihat di halaman 163 jadi secara umum ini ada dua jadi yang masyarakat itu pandangan ini dianut oleh aliran perennial atau aliran transmisi kebudayaan yang sering dihubungkan dengan Plato atau Sarjana Barat abad pertengahan dan juga abad modern William T. Harris Robert Hutchins dan Adler di Amerika Serikat serta aliran rekonstruksi sosial modern yang biasanya dikaitkan dengan George County Amerika Paolo Freire di Brazil sering teori pendidikannya diambil Jurgen Habermas tokoh di Jerman dan para feminis yang giat meneriakan prinsip-prinsip kebebasan meskipun yang terakhir ini memiliki beberapa perbedaan dari segi tertentu sementara yang kedua yang aspek individu ini agama-agama besar dunia termasuk Islam tujuan pendidikan Islam seperti apa seperti yang dilakukan oleh aspek individu ini misalnya beberapa sistem moral zaman dulu masih berpengaruh hingga sekarang contohnya agama-agama besar ini diantaranya adalah Kongwuju Kongfucu Kongfuse juga sangat menekankan perkembangan individu walaupun individu tersebut dilihat dalam kapasitasnya sebagai basis pengembangan masyarakat jadi tetap individu yang dalam konteks sekuler modern ada juga masyarakat sekuler yang berorientasi pada aspek individu dalam tujuan pendidikannya akar pendidikan yang berorientasi individu ini juga bisa ditemukan pada filsafat romantis Jean-Jacques Rousseau acara persiologinya Abraham Maslow dan juga sistem pendidikan yang dibawa oleh AS Neil jadi tujuan ini untuk membedakan kita dengan mereka Anda dua juga sementara itu pandangan teoretis pendidikan yang berorientasi individu ini ada dua pertama jadi yang bagian kedua bawah ini ada dua aliran sebetulnya ada dua aliran lagi yang pertama berpadapat buat tujuan utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik agar bisa meraih kebahagiaan yang optimal melalui pencapaian kesuksesan kehidupan bermasyarakat dan ekonomi jauh lebih berhasil daripada yang dicapai oleh orang tua mereka jadi individu tapi tetap aspeknya aspek ekonomi bukan aspek kemasyarakatan sedang aliran kedua mendekankan peningkatan intelektual kekayaan dan keseimbangan jiwa bagi peserta didik menurut mereka meskipun memiliki banyak persamaan dengan peserta didik yang lain seorang peserta didik masih tetap memiliki keunikan dalam berbagai aspek dan ini pendidikan Islam tradisional selalu menjadikan keberhasilan individu dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat inilah perbedaan tujuan pendidikan yang ada di dalam individu maupun masyarakat bahkan yang individu pun ada dua aliran jadi tujuan dari pendidikan Islam itu adalah menjadikan keberhasilan individu bahagia di dunia dan akhirat sebagai cita-cita dan tujuan pendidikan yang terpenting jadi tujuannya bukan lulus kerja di mana tapi harus lebih jauh lagi bahwa dia akan bahagia dunia akhirat mungkin kerja di Pertamina atau di mana di Bank Mandiri ada tetangga kerja di Bank Mandiri pertama kali sudah berapa itu 12 juta kalau tidak salah yang manajemen training kemarin ponakan saya juga di Danun di Danun kontrak saja dia dapat 12 juta itu kebahagiaan sementara dunia saja tapi kalau akhiratnya dapat tidak ada orang yang ini kerjanya seperti ini saya disuruh-suruh kayak kulis saja berarti dia tidak bahagia dunia akhirat dunianya mungkin bahagia ketika terima gaji salah satu kritikan juga dalam pendidikan Islam ini peran guru dan murid jadi kalau dalam Islam otitas tertingginya adalah Al-Quran hadis sudah pasti guru menjadi sektor fokus utama karena itu yang dicari-cari ilmu maupun adabnya kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama dulu muridnya itu atau orang tua dari muridnya itu mengirim kepada ulama itu untuk mendapatkan ilmu dan adabnya bahkan Imam Malik ketika akan berdu kepada Robi'ah Al-Ru'yi itu ibunya memakaian pakaian pelajar begitu ya dengan surban dan ada topi topi yang kemudian dikasih surban itu dia mengatakan kepada anaknya belajarlah kamu kepada Robi'ah ambillah akhlaknya dari dia dan orang-orang yang belajar pada Imam Ahmad bin Hamal ada 5.000 orang yang belajar nyatat segala macam ilmunya itu kira-kira 500 orang sisanya itu mempelajari adabnya Imam Ahmad jadi zaman dahulu itu memang ilmu dan adab itu menyatu integrated kualitas guru belum sekualitas ulama jadi bagaimana seorang ya ini mohon maaf ya kritik juga pada kita orang-orang yang tadi oleh Pak Adian ditanya kalian orang-orang pintar orang-orang hebat di SMA ternama itu ya ada nggak yang mau jadi guru nggak ada yang mau jadi guru kalau dulu zaman saya ada A1 itu yang pintar-pintar fisika saya di A2 biologi A3 sosial itu biasanya berdasarkan nilai itu ada A4 itu apa guru yang nanti mau ke ikib kalau nggak salah seperti itu mungkin zaman sekarang sudah nggak ada yang kelima ada lagi ya itu untuk agama yaitu masuk IAIN nah coba kalau di ranking seperti itu itu kan nggak benar ya jadi nanti semua orang karena orientasinya adalah materi kerja di industri maka orang-orang pintar itu masuknya ke A1 semua karena misalnya kedokteran bagus ya misalnya kedokteran bagus tapi anak biologi itu nggak bisa masuk karena apa anak-anak fisika yang masuk anak-anak fisika boleh masuk biologi tapi anak biologi nggak boleh masuk fisika seperti anak biologi boleh masuk ekonomi ekonomi nggak masuk itu kan sudah ada gradingnya yang dibuat ini ada resen apa menanya belum selesai nanti kita tunggu sedikit lagi kemudian dalam pendidikan barat otoritas guru dosen nggak ada adanya lembaga kampus mana yang bagus sekolah mana yang bagus harusnya di Ibnu Khaldunil bagus karena ada Profesor Didin Hafiduddin ada Dr. Adin Huseini ada Dr. Henry Tanjung di situ dengan demikian ketika ada profesor yang hebat segala macam ketika resign jadi tidak bermanfaat lagi sementara pendidikan Islam mengunggulkan otoritas identitas dan kebahagiaan ini terakhir tentang kritik mendasar ini Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud menyebutkan ada diploma disease ini sebetulnya beliau mengutip bukunya Robert Dacher kalau nggak salah yang dikutip Ronald Dove bukunya The Diploma Disease Education Qualification and Development jadi dia mengatakan bahwa dunia pendidikan sekarang telah melahirkan patologi psikososial terutama di kalangan peserta didik dan orang tua yang terkenal dengan sebutan penyakit diploma atau diploma disease yaitu usaha dalam meraih suatu gelar pendidikan bukan karena kepentingan pendidikan itu sendiri melainkan karena nilai-nilai ekonomi dan sosial jadi ini kritiknya Robert Dove yang dikutip oleh Prof. Wan Muhammad Nur Wan Daud kemudian jauh sebelum itu Sendikian Alman Muslim ada Muhammad Abduh ini sebetulnya kalau dibacakan panjang ini tapi Anda bisa membaca di alaman 166 bagaimana kritik Abduh terhadap orang-orang yang sekolah dari Kolonial Rancis pada waktu itu juga Muhammad Iqbal tentang sisi pendidikan Inggris itu manusia itu harusnya meningkatkan kualitas individunya kudi demikian pula dengan Prof. Alatas tentang a good man jadi tujuan menanamkan adab itu menjadi tujuan utama menjadi orang yang berakhlak mulia dan bertakwa dan berakhlak mulia karena manusia ini akan menjadi agen moral dan itu yang nanti akan diminta yang bertanggung jawaban kamu jadi sarjana kamu jadi dokter kamu jadi profesor itu akan ditanyai oleh Allah bukan kamu sudah mengerjakan pekerjaan apa tapi moralnya yang akan ditanyakan sikapnya makanya Prof. Alatas nanti pembahasannya panjang ini tentang istilah pendidikan itu beliau lebih suka dengan istilah takdib dari hadis ada Bani Robi Fa'ah sana takdib ini Allah Allah sendiri yang telah mengajarku mengajarkan adab adab disini pendidikan maka itulah pendidikan yang terbaik pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah pendidikan terbaik kemudian kita mengkritik juga sistem pendidikan industri itu karena dasarnya adalah pendidikan barat dimana tujuannya adalah to be a good citizen jadi warga negara ini akan diarahkan untuk memenuhi sektor-sektor industri agar negara tidak menanggung beban nah ini bisa disalah artikan sehingga nanti masyarakat ini jadi misalnya begini bedanya to be a good man dengan to be a good citizen to be a good citizen ini aspek masyarakat to be a good man ini aspek individu jadi kalau ada orang dalam keadaan mabuk nyupir itu akan mengganggu masyarakat misalnya ada mobil zigzag itu akan diperhentikan oleh polisi kalau dia mabuk akan dihilang tapi kalau orang itu mabuk di kamar tidak mengganggu akan jauh muntah sampai macam-macam terserah dia mau zina suka sama suka tidak apa-apa asal dua-duanya sama-sama suka judi dan sebagainya ini akan menjadi bom waktu bagi kerusakan masyarakat tapi kalau dalam islam to be a good man mau mengganggu tidak mengganggu yang namanya mabuk itu dosa mau suka tidak suka paksaan atau suka rela yang namanya zina itu dosa besar dan sebagainya makanya ini nanti hasil dari pendidikan islam ini to be a good man ini adalah insan adabi yang merupakan manifestah diri Tuhan dan masyarakat serta alam semesta jadi ini dalam pendidikan islam itu artinya tujuannya itu lebih pada religiuitas personal, sosial, kutula dan sebagainya dan bentuk ibadah tertinggi karena apa tujuannya sama dengan wama kholaktul jina wal insya illa liya budun ini saya rangkum ada beberapa kritikan tentang sistem pendidikan dimana tidak ada value tidak ada nilai tidak ada adab barangkali dalam praktek pendidikannya mungkin tadi tujuannya bagus dalam undang-undang dasar tapi kemudian di ROPMED bagus untuk sektor yang tidak mengenai pada tujuan dan akhirnya praktek di lapangan orang sekolah kuliah lebih pada bagaimana nanti mendapatkan pekerjaan kata Pak Dian jangan kalah sama monyet kenapa dia tidak sekolah bisa cari makan kita cari makan perlu 6 tahun SD 3 tahun SMP 3 tahun SMA tambah kuliah 4 tahun bahkan belum merasa puas tambah lagi 2 tahun magister baru dia kerja untuk kerja saja butuh berapa tahun 18 tahun kemudian adab terpisah dengan pendidikan kompetensi guru masih standar kenapa yang masuk itu tidak merupakan sekali lagi bukan merendahkan teman-teman tapi yang masuk ke dunia pendidikan bahkan ke dalam dunia agama itu bukan the best-nya di SMA yang SMA the best itu mereka masuk ke teknik kedokteran dan sebagainya kompetensi berada pada lembaga bukan pada guru sarana prasarana lebih diunggulkan dan ini ilmu eksakta mendominasi dibanding ilmu agama dan humaniora padahal ini yang menyelamatkan dari masyarakat itu sendiri saking bingungnya ini bagaimana orang-orang ini menghadapi COVID ini coba kita pikirkan bagaimana sih bisa orang itu selamat kalau bukan karena pertolongan Allah kita bisa ketemu orang di luar kemungkinan kena ini besar tujuan melayani industri usia dewasa ini saya kira bisa menjadi bab khusus pendewasan usia sekolah yang terlambat atau inflasi profesi dan juga spesialisasi pada satu ilmu saja sebetulnya nanti kalau kita belajar tentang history of Islamic science kuliahnya atau generalisnya ulama-ulama kita dulu itu barangkali melebihi juz'iyahnya atau spesialisnya orang sekarang karena memang sistem pendidikan dulu sangat mendukung bagaimana kepakaran dari Ibn Zina seorang al-Quran tahu fikir tahu logika tapi dia seorang dokter yang terkenal Ibn Rush kita tahu kitabnya Bidayatul Mustahid tentang perkebandingan mazhab tapi di barat dia dikenalnya sebagai dokter filosof dan sebagainya ini ada dua bahasan yang mungkin kita skip aja ya karena ini diskusinya panjang makanya saya kasih warna ungu saja nah dari yang kita lihat seperti itu padahal kenyataannya di lapangan itu ilmu yang diperlukan itu menyeluruh makanya Pak Nadiem ini sekarang minta dua semester atau tiga semester satu di kuliah satu lagi di industri supaya mempunyai ilmu yang menyeluruh dan ternyata kalau kita baca sejarah orang-orang terkenal sekarang ini mereka pada saat kuliah itu mempelajari ilmu yang lain ini pendiri dan ini Facebook ini kan Mark Zuckerberg ini kan dia bilang saya belajar filsafat saya belajar sendiri karena nggak diajarkan demikian pula Steve Jobs kenapa dia bisa membuat iPhone yang pertama kali itu ya iPhone iPod yang luar biasa mencengangkan banyak orang kemudian muncul iPhone muncul iPad ini karena dia mengombinasikan semua ilmu yang tidak segedar ilmu komputer kemudian dalam industri juga penerimaan karyawan itu saya sudah 20 tahun lebih orang yang saya interview untuk masuk ke perusahaan itu mungkin ratusan yang kita lihat bukan pengetahuannya bahkan bukan lulusan berguruan gimana kita gali sikapnya kita gali etitudenya itu orang ini seperti apa dan di dalam perusahaan orang yang terbaik itu tidak sekedar kompetensinya bagus tapi bagaimana penerapan dirinya terhadap corporate culture yang itu adalah sikap atau budaya dan kita tahu dalam masyarakat barat sekarang sedang digaung-gaungkan kunci kesuksesan itu IQ bukan IQ IQ itu apa masalah sikap masalah karakter sebenarnya ada beda juga tidak sama karakter dengan akhlak tapi oke untuk memudahnya kita samakan dan kompetensi individu lebih dilihat daripada asal lembaga atau asal berguruan dinginnya maka kita bisa merenungkan kalau sistem pendidikan yang sekarang ini ada sekolah kampus berlomba-lomba dengan mutu lulusannya maka saya ingin bertanya kalau saya mau mendapatkan akuntan yang berakhlak mulia soleh saya ingin merekut akuntan yang soleh dari kampus mana arsitek yang soleh dari kampus mana wartawan yang soleh dari mana fakultas fisik mana mungkin ada segelinder tapi bukan dari institusi itu atau pendidikannya tidak mengarah ini tantangannya ini biasa disampaikan Pak Adian Anda ketik di Google diversity makes me itu isinya tidak benar semua isinya itu bikin orang stress berarti harus dipikirkan ulang sistem pendidikan kita ini terakhir dengan pendidikan silahkan mempunyai keahlian di bidang masing-masing baik spesialis maupun generalis dengan pendidikan silahkan menjadi profesional di bidang masing-masing dengan posisi terbaik dalam dunia industri ini artinya kita tidak melarang hal ini dengan pendidikan silahkan menjadi pengusaha sukses yang mampu mengerjakan banyak orang tapi ingat itu semua bukan tujuan utama tujuan utama kita adalah to be a good man menjadi orang baik ini saya kasih ilustrasi kata-kata dari No'man Alikan seorang cedekian muslim di Amerika saya buat status di Facebook tidak ada yang salah dengan punya rumah bagus tidak ada yang salah punya mobil bagus tidak ada salah punya pekerjaan bagus yang salah adalah ketika semua itu menjadi tujuan hidup Anda tujuan pendidikan adalah untuk kita menjadi orang baik untuk bertakau kepada Tuhan yang maesah dan menjadikan kita berakhlak mulia itu tujuan utamanya tapi kita mencari yang lain mohon gue silahkan setelah itu terjadi terima kasih saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati